Oh ini mobil lu nih? Ini mobil gua nih, jaman dulu nih Ini apa kabin hijau? Kompo Motif TH Kompo Motif Ini 4 CP ya? Balik lagi di Skotomotif Pemadang Gua, Gua Farhilman Persekutan duniawi Kali ini bersama Juju Margono Selamat, selamat Buat lu yang bilang gue collab Sama si Juju Margono, dulu sebenernya kita pernah Udah pernah, udah pernah Masteng Ke ini ya, IMS ya Ke IMS ya Naik Masteng sama Juju-Juju yang nyetir Sama 2 pemenang waktu itu ya Sekarang gua kolaborasi lagi sama Juju Ngobrolin Kultur mobil Tahun 90an Oke sebelum kita ngomongin itu, kenapa gua milih Juju Pertama, karena gini Juju itu berada di masa 90an dan sekarang Banyak banget orang yang dari tahun 90an Main mobil, banyak banget Cuma gua memilih Juju karena dia punya karakter Yang anak mudanya masih dapat Meskipun dia tua Emang muda Ani Lu tua Gue diajakin gua Far ini Mau di approach ini, gua sebenernya agak setengah hati Karena gua bilang sama gua Far Wah tahun 90an ya Far Gila, viewers lu banyak banget Far Berarti ini membuka aib gua sendiri Bahwa gua sebenernya udah cukup dewasa Akhirnya gitu Tahun 90an Apa lu kangenin Wah banyak Apa? Ngomongin mobil ya Bercandaannya Nongkrongnya Nongkrongnya gimana itu? Nongkrongnya tuh lu yang Kalau sekarang mungkin Lebih enak kalau menurut gua Karena lu bisa dikenal Lewat sosial media Oke Kalau jaman dulu Lu mau dikenal Lu mesti ngider Oh XTC dinongkrong? Yoi Nongkrong Parkir modis Dulu ada istilah namanya parkir modis Far Gimana itu? Jadi kayak Tahun 90an tuh ada sega Sega Wool Di Barito Itu ada satu spot Yang parkirnya tuh Telak banget di pinggir jalan Jadi kalau orang lewat Ada di situ tuh mobil Oh Udah pasti keliatan mobil ya Yoi Dan itu Tempat anak muda nongkrong Oh Kayak Radiyoi Gitu Terus Keterbatasan informasi juga ngangenin menurut gua Karena Lu bisa jadi Pionir Atau jadi yang Puh apaan tuh Gitu Jadi diajakin ngobrol sama orang Gitu Sama ini mungkin ya Apa namanya Karena keterbatasan teknologi Janjian tuh Musila telepon rumah ya Telfon rumah Atau Telepon umum Bawa koinan Atau udah mulai kesinian dikit Kartel Kartu telepon Merdeka Yaiyai 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 Dan Jaman dulu sama sekarang Mungkin sekarang tuh masih bisa menggambangkan waktu ya Hei Segini Segini ya Dateng ya Lu bisa ngebatalin tuh dengan gampang gitu kan Iya Kalau jaman dulu kan Lu ngebatalin gak enak Gak enak Karena Satu-satunya akses ada telepon rumah Dimana ketika lu batalin dia udah gak ada di rumah Udah gak ada di rumah Udah di tempat gitu kan Jadi jaman dulu tuh mungkin ngebatalin janji tuh lebih Susah Dan lebih gak enakan sama sekali Dibandingkan sekarang Bener Karena abis itu lu di omongin Bener Apai ini Udah janjian gak dateng lagi Ya Kayak gitu ya Di abal-abalin lu Ah cukup Gitu Dan keterbatasan ini kali ya Apa namanya Informasi kan Dulu kan internet Bener banget Jaman sekarang kita internet Modifikasi apapun Bener banget Gitu kan Bener banget Jaman dulu dari mana tujuh? Dari majalah kali ya? Satu dari majalah Dua dari tongkrongan luar Jadi dari majalah adalah ketika Itu pun majalahnya biasanya nih Karena Kalau gue pribadi ya Iya Karena gue keterbatasan waktu Jadi Jadi gue Nongkrong Kegel siapa Tiba-tiba ada majalah Ada majalah Otomotif terbaru dari luar negeri Iya Lihat gitu trennya apa Lagi gini apa segala macem Dan waktu itu tuh Atau kita nongkrong Ketongkrongan siapa gitu Ngobrol 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 Dan dari situ kita jadi banyak temen Ngomongin tuh Ini pelak apa namanya Nanya akhirnya Ada interaksi gitu Dan Salah satu yang gue inget banget adalah Kita tuh dulu Lagi-lagi karena keterbatasan waktu Iya Kita banyak ngakalin ya Daripada belinya Gimana contohnya? Contohnya Kala itu Ah Tahun berapa ya 95 94 95 lah gitu kali ya Trend speedometer putih di mobil Eropa Wah Mercedes BMW Apa segala macem Speedometer putih Nongkrong di Permaisuri Waduh gila Permaisuri sih Kita kalo udah parkir tuh Aquarius kan sebenarnya Beli kaset pun kalo bisa Beli kaset Beli kaset Tau gak kaset Zaman dulu gak setempat Masih-masih ada coba-coba aja Ada boot buat coba-cobanya tuh Zaman dulu Beli kaset nih Kalo ada parkiran di Permaisuri yang pojokan aja Parkirnya situ Oke Jadi ketika ada orang lewat Ntar nongkrong ketemu Lu ngapain di Permaisuri Enggak biasa main aja Iya Padahal beli kaset Lagu-laguan Nah Speedometer putih gitu Wah gila Wah gila Keren juga nih Speedometer putih Gue Mobil gue Starlight kotak Kagak ada lah Speedometer putihnya Apa yang Gue lakukan Gue bikin Dicep Kagak Pake stiker putih Jadi gue buka tuh Si Gasboardnya Ya Lempengannya itu Gue cetak ulang Pake Lu tau ini gak sih Apa tuh Kayak yang buat Karton Bukan karton Buat atap tuh Pake fiberglass temennya Yang tipis banget tuh Oh iya 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 Lapisin stiker putih Angka-angkanya Kan itu tuh Dicetak gitu tuh Angka-angkanya Pakein pensil Abis itu pake apa ya Rugos Wey Rugos adalah stiker ya Stiker Rugos adalah Yang dipake koin Tapi tempel Iya 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 Itu rugos Pasan dulu gue Ngeceng dong Teman-teman gue padahal Gila Itu beli dimana juga Speedometer putih Gue bikin Disini gue bikinin Dagang gue Wey Dagang speedometer putih Bagusin ya Dagang speedometer putih gue Oh Ini dia speedometer putih nih Kreasi juju margono nih Ini rugos nih Rugos Coba kita liat tuh Rugos itu Rugos tuh Kokil Ada temen gue yang lebih canggih lagi Apa? Dia gak pake rugos Dia gak pake rugos Ini kalo ini Kalo malem sih Berantakan par Nyalanya par Kalo siang cakep Kalo malem Wow bopendarnya kemana-mana Temen gue bikin lebih canggih lagi Namanya anda Dia bikin pake Zaman dulu belum ada cutting sticker Dia nge cutter sendiri Tuh angka-angkanya Anjir Jadi begitu malem Yang nyala Angkanya Orange gitu Cakep bikinannya dia Jangan lebih mahal Iya Oh ini mobil lu nih Ini mobil gua nih Jangan dulu nih Ini pala kabin hijau Kompromotif TH Oh kompromotif Kompromotif Oke Kompromotif Ini 4CP ya? 4CP Ring 15 Pilihan ban juga susah banget Oh iya Ban dulu gak sebanyak sekarang ya Ban gak sebanyak sekarang Ban gak sebanyak sekarang Ini OZ Pluto Ini pas gue ganti pake 17 Nih Kala itu Ini sih udah era-era 95 aneh Jadi udah gak terlalu aneh Yang gokil dulu Awal-awal tahun 90an kan 92 93 Lu liat mobil pake velg 17 tuh Rasanya kayak mau nyembah Iya 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 Karena Buade banget Ar lo keliatan ya Dan keterbatasan velg kan dulu kan Bener banget 15-16 paling banyak ya Iya Tiba-tiba Jadi 17 tuh biasanya dipake sama Mercedes Kalo gak BMW gitu Tiba-tiba nih muncul suatu tren yang Mobil Jepang mulai pake 17 Mengubah PCD? Belum mengubah PCD Nah Jadi waktu itu masih adapter Oh pake adapter Masih pake adapter Oke Temen gue namanya Arya Kutil Waktu itu pake kijang Kijang Astra Colokin RD 17 Punya seri 5 Lobang 5 Cakep banget Pake adapter tuh? Pake adapter Sari Nande? Gue gak tau Jujur aja gue Kala itu belum tau Gue baru kenal Sari Nande tuh Tahun 96 Gue baru kenal Sari Nande Sebelum itu gue Gue gak tau mereka bikin dimana Nah ini pelk apa nih? Abrabus Monoblock 3 Tapi yang blue black Oh yang blue black nih Iya Ini berarti udah ubah PCD nih? Udah ubah PCD Ini adalah Gue mulai kenal Sari Nande nih Jadi Grand gue nih Urut-urutannya tadinya Pertama pake kompromotif TH Terus ganti jadi alpha robot Terus pake berajam Oke, berajam Istilah juga Nama pelek Berajam apa itu? Brabus tajam Oh iya Karena ada yang 8-hole kan gitu-gitu Ini berajam Ini berajam Kalau gue ini brabus Yang blue black Ini gue dipinjemin sama temen gue Namanya Kulca Almarhum Itu legend tuh Kulca Ada yang kita lucu juga tuh Kulcantar kita Belakangan deh Nah Ini mobil lu juga nih? Ini Peugeot ya? Iya Peugeot 405 405 ya? Iya Terus apa lagi nih Ju? Hari ini kita berfoto-foto Cerita-cerita soal Ju Ju Margono Ini SMA lu Ju? Gua SMA 47 Oh 47 Sekarang nasional lu tuh Rambut gue potak parjaman dulu pak Kanjeng Lu tahun balesnya lulus? Lulus Kanjeng kan lu gak usah ngomongin tahun deh pak Ah 2007 Kanjeng Gak mungkin lah Gak mungkin lah 2007 udah kayak gini Kutunya begini-begini Ini starlet tuh nih? Starlet gua Ini masih Kebut-kebutan nih Lampunya masih begini Lampunya masih lampu standar Nah nih cerita lampu Agak menarik deh Lampu standar ya? Iya Lampunya gua cedokin Ini Tabrakan? Ini jadi awalnya tabrakan Nah Awalnya Jadi gua dulu kebut-kebutan nih Nah Guian kebut-kebutan Pake spoke F14 Ceper Kebut-kebutan Jadi Jadi Zaman dulu tuh ada Ajang balap di jalan Sudirman Sama Menteng Oke Sudirman tuh dari bunderan Sudirman Ada yang lanjut menuju HI Ada yang puter di Semanggi Wow Itu tiap weekend Gokil Nah Suatu hari Gua ikut berpartisipasi Dalam ajang itu Kebut-kebutan ya Silahkannya gua nubruk Hancur tuh sebelah kiri gua Terus udah nih Pulang Gas lah gua bokap gua Aduh Melit abis Ya namanya remuk ya kan Bagian depan Bokap gua cuma bilang gini Bokap gua cuma bilang gini Bapak kan udah beliin kamu mobil Kalo hampir rusak gini ya Kamu mendarin aja sendiri Wah Aku usut nih Akhirnya lampunya lu ganti nih Karena gua Lagi-lagi Kala itu waktu gua terbatas Jadi lampu itu Waktu itu seinget gua Harganya 400 ribu Akhirnya Gua tanya-tanya Gimana caranya Gitu segala macem Gua liat Terinspirasi dari Civic Wonder Tiga pintu Yang lampunya cendok USDM fashion Wuh Kalo Civic bisa Berarti standard juga bisa nih Tanya Lampu kijang berapa duit ya 80 ribu Sebisi sepasang Sepasang Oke Lampu kijang Beli aja dong 80 ribu 400 ribu jauh banget Beli lampu kijang Gua bawa ke bengkel Pasangin dong lampu ini Mana bisa Gak ngeplah kan Iya Nah akhirnya bagus Mana bisa Civic Wonder aja bisa be Masa ini gak bisa Ketok sana Ketok sini Bikinin bracket apa segala macem Kepasang Alhamdulillah Alhamdulillah girek pasang Grillnya dong Kopong dong Jadinya Iya Karena lampunya cedok Akalin bikin emal Pake karton Segala macem Ini bikin pake plat Repet Dempul Cet Nongkrong Uh Ini grill apaan Ju Kala itu sombongnya Banget Kalo beda tuh Jadi sombong banget Oh ini build up Singapur Di Singapurnya juga Kagak ada Karena taruh cedok Jangan di Singapur Di Jepangnya juga gak ada Lampunya masih yang udah cedok Lampunya yang udah cedok Yang paling keliatan sih Disini nih Coba 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 Tuh Jadi begitu Oh oke Grillnya standar tapi Nah Amainin ya juga nih Iya bener Gini ya Iya Lampunya jadi masuk gitu tuh Ini disclaimer ya Kenapa agak-agak gelap Karena mati listrik Iya mohon maaf ya Kantoran mati kampung nih Wih Alpina nih Alpina Ini buat yang 30 berarti kan? Yang ini nih Oke Baca pek? Enggak Yang ini adalah punya seri 5 Ini 17 Cuma di Ganti PCD Oh oke Jadi ini Pelek yang dibubut Bukan Bukan mobil yang dibubut Hah Ini tuh Ditaruh di Asinya 5120? Asinya 5120 Dibikin 4 cepe? Dibikin 4 cepe Dibikin ini serinandik Serinandik Tapi ini gue lupa Ini punya siapa Dan ditempel siapa Gue lupa Jadi ditutup dulu Lobang semua Baru lobang ulang Iya Toh akan ketutup dog anyway Iya Iya Jadi Ini gak terlalu Zaman dulu Alpina masih banyak ya? Enggak juga? Enggak terlalu sih Enggak terlalu Karena Sebenernya Alpina itu Itu Et-nya yang berantakan Iya kecil kan Iya Kecil banget Sedangkan Jepangan kan gede-gede Bener Untuk di Jepang tuh sebenernya Starlight gue pas pake Alpina tuh Keluar bangsa Keluar bangsa Sejarian gitu Gitu Enggakalinnya gimana ya? Zaman dulu Gak bisa lah Udah Terima nasib aja udah Karena begitu lu papas Lu ntar jual lagi Ketemu ngomong yang punya E30 Iya gak bisa Iya Rugi Iya Iya Zaman dulu kan Harga Alpina berapa? Gue lupa Gue lupa Jujur aja gue lupa Yang gue inget tuh Ini seinget-inget enggak enggak ya Monoblock 3 Yang gue inget tuh Seinget gue gak nyampe 5 juta Anjing Beragus Monoblock 3 17 itu gue beli Seinget gue gak nyampe 5 juta Sekarang gue udah bangsat banget ya Iya Itu sama ban lho Sekarang 20-30 sekarang ya? Iya Iya Anjing Dan Jujur aja gue gak nyesel sih Karena Gue sempet pake Tiger Mercy Tiger Bemper America Beragus Monoblock 3 Alhamdulillah Wih Juala Tauh bentar Gue iniin dulu Untung udah ada disclaimer Nah Ini gue kecilin Nah ini Supra nih Lagi pameran nih Lagi pameran Ini lagi pameran Eh Jujur dulu pameran-pameran mobil Tahun 90an dimana Jujur? Begini nih par Iya Buka lagi deh Coba Begini nih par Anjing Ini dimana Jujur? Balai Sidang Balai Sidang Balai Sidang Balai Sidang Bilangnya masih Balai Sidang loh Bilangnya masih Balai Sidang loh Bang Kayak gue muda banget nih Tuh Ada begituan Kabarnya dulu BBS RS1 Gabarnya dulu BBS RS1 Gabarnya dulu BBS RS1 Gabarnya sempet dilebur-lebur ya? Iyi 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 Katanya saking gak lakunya Orang-orang gak mau Akhirnya dileburin orang Jadi Emang itu gak terlalu Ya karena waktu itu kan Eranya adalah gede-gedean pelek Iya Jadi makin lo gede Makin Terpandang Iya Gitu Nah Ngomong langsung ambles-amblesan nih Iya Zaman sekarang ada coilover Ada Ersus Yes Zaman dulu gimana? Pocket Gak ada urusan Potong ya Potong ya Potong ya Dulu belum ada midun ya Masih babe Babe sama jennyopair Jennyopair dengan huruf J bukan G Jennyopair Panjang sama budi tangannya Ini menarik Oke kalo kita ngomongin suspensi menarik Kalo sekarang kan Tolok ukurnya PSI atau bar ya Betul Kalo dulu Kalo ulir gitu kan Kalo dulu jari Iya Begitu ya Yang Yang Ini mobil gue tolong bikin sejari rata Iya Sejari rata bos Siap bos B sejari rata ya Siap siap Gue makan dulu ya Tinggal makan dong Set Balik-balik Lah kok dua jari kan gue bilang sejari Jarinya dia satu jari Satu jarinya dia adalah dua jari gue Gitu Gitu Wah Maksud gue satu jari gue Gitu Gitu Kecenderungan meleset tuh Risiko meleset Iya Agak lumayan besar Jadi emang mesti ditongkrongin gitu Jadi Sebenernya sekarang juga masih banyak yang potong pair ya Cuma kan dulu gak ada pilihan Gak ada Cuma satu Yaitu potong pair Iya Atau kalo lu ada duit ya udah beli sport kit gitu Iya Cuma Gue dan temen Beberapa temen Banyak temen bukan Beberapa temen yang gue kenal adalah Hmm Potong pair Oh engga Gue ada Kala itu sempet ada inovasi Par Namanya bubut shock Bubut shock Iya Oke Lu percaya apa engga Jadi gue dulu nongkrong di Patiunus Patiunus tuh dulu Ada Somai Joni Hmm Hmm Ada Berliner Imbis Hmm Itu disebutnya jalur sutranak selatan Oh iya Jadi kalo sore mobil lewat Galul-galul itu kan Oh ini nih Buat ngeceng-ngecengan ya Iya Ini Sedikit disclaimer juga nih Gue kalo mendeskripsikan mobil Tangan gue begini nih Karena dulu mobil mentul-mentul jalanin bar Oh iya Jadi gini nih Udah Kurang di Patiunus nih Ngomongin cefer-ceferan Ada Ehm Ngebut shock Temen gue dalam arhum namanya Danny Kulcha Itu legend Legend tahun 90an Mobilnya Corolla Twin Cam Pake brabus hitam yang tadi itu tuh Blue black itu tadi Mobilnya kenceng Sama Dandan lah Hmm Warna yang coklat 19-90 SM Dia adalah orang yang demen banget ngambil si mobil Udah nih Suatu hari Ehm Dia dateng nih Ke paur nih Gimana mobil gua Ceper gak apa segala macem Gua dengan bacot gua par Jadi kita waktu itu Bercandanya juga kayak Wah parah deh Bercandanya Gua ngebacot begini Ah Jadi Ehm Bibir pelek Ini bibir spakbor Gitu ya Ya elah Segini mah belum ceper Padahal mobil gua gak ceper-ceper amat Emang ngomporin aja Ya elah segini mah belum ceper Kalau bibir pelek udah ciuman Kalau bibir spakbor Baru ceper Baru ceper Sumbah Oke Udah Beberapa hari kemudian ini lagi nongkrongi Lagi rame-rame Tiba-tiba dari jauh nih Serok 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 Kalau ngomongnya gak kasar ya Ntar sensor aja par Enggak par Enggak par Enggak par Nih lo liat Sekarang bibir peleknya udah gak ciuman lagi Yang mobil bibir spakbor Udah ngetuk Ambles par Ambles mobilnya Berarti dari jalan ambles tuh Ambles Serok Udah kena fender-fender tuh ya Udah kena fender-fender Pokoknya bunyi dari dia Serok 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 Lu sembah gua lu sekarang Nyembah gua par Ampun pulca Kawahin gua orang-orang Anjing Dulu berarti kalo misalnya Ciuman fender tuh Udah gak bisa diapain ya Udah segitu aja Statis ya Iya Dia bubut shock tuh Udah gesot-gesot-gesot tuh ya Anjing Dia bubut shock tuh Jadi di papas atasnya Shocknya di kedalemin Itunya di Travelnya jadi Diakalin Abis itu udah nih Udah selesai gua sembah Jalan Itu di jaman handphone tuh Iya Udah di jaman handphone Sembilan lapanan kali itu ya Jalan Gak lama mudanya di nelpon Tolongin gua dong Gua nyangkut di Paku Buono Mobilnya nyangkut mata kucing Bar, tengah-tengahnya gak bisa jalan Oh iya? Iya Segitu Cepernya Gua orang yang pertama nolongin Dan gua ketawain Wah makasuh Gini 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 Nah ini Kita lihat foto-foto lagi nih Ini mobil lu masih ya Iya Ini juga pas coba colokin pake Kalsen 18 Oh nama pelek juga par Iya Kalau sekarang kan Nyebutannya Apa namanya misalnya TE37 Jaman dulu? Alfa robot Alfa robot Aslinya apa tuh? Enggak tau par Enggak tau Apaan Ini Alfa robot ya? Alfa robot Kalsen bantal Kalsen bantal tuh gimana? Kalsen bantal 1.6 Oh Ini sebenernya kalsen bantal Kalsen bantal Apa kalsen Apa? Kalsen jari Ini banyak gua foto-foto Oh lu Mendokumentasikan yang penting banget nih Iya Untungnya par Iya Gila lu Dulu kan iseng-isengan doang begini Ini kalsen nih Kalsen bantal Ini dia nih Kalsen bantal dengan ban 225-40-18 Nah dulu ju Kalau misalnya ban beli dimana ju Yang buat ban-ban lebar? Yang pasti sih Kalau ada waktu Ke pemesuri Kalau gua dulu di Nalang Nalang sama Nalang Radial ya? Nalang Radial ya? Nalang Radial ya? Nalang Radial ya? Awalnya tuh Oh Nalang tuh sempet jual BBS juga tuh Nalang tuh Nalang tuh Nalang tuh Apa ya Influencer otomotif Kala itu Jadi Jadi Dia mulai Dia jualan awalnya Di Taman Brawijaya situ Yang deket sentro tuh Dulu ada Taman Gajah Oh iya iya Dia jualan disitu Dengan mobil Wijaya ya? Crown stationnya dibuka Ditaruh velg-velg situ Sampai akhirnya Dia bisa punya toko sendiri Oh Radio Dalam Iya Nah ini apa lagi nih? Oh ini waktu gue colokin Monoblok 3 Monoblok 3 Ini terakhir-terakhir Sebelum gue jual nih mobil nih Jadi ini ada beberapa Ini gue sedikit facelift nih Par LX nya Jadi Gue ganti apa nih? Gue ganti bumper Depan belakang gue pake bumper 91 Gue pake washernya Mazda 626 Wiper Peishow 455 Kala itu trend banget Jadi di nozzle air di cup mesin tuh papas Gak ada Oh Nozelnya ngikut wiper Jadi cup mesin tuh clean Karena alasannya Sebenernya dibuat-buat sih tuh alasannya kalo menurut gue Kalo ada nozzle nya tuh kalo abis nyemprot suka bebekas Iya Jadi biar clean Udah deh nozzle nya di wiper aja Itu alasan sebenernya Nah dulu cocornya kenapa nih? Karena mau di chat Oh dulu juga sempet trend nih Jadi mobil lo mau di chat ulang Dicari dulu Dicari dulu Dicari dulu Dicari dulu Nah Ju Saat itu beli copotan kayak wiper Bumper Di mana Ju? Ada beberapa Di Asabreges Di Friva 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 Copotan motor ya? Mesin ya? Copotan mesin Dia jual bumper-bumper juga Sama kalo gue waktu itu di ini Apa namanya yang jual bunga tuh Barito? Bukan Itu pueran lama Oh ini deket Bintos ya? Rawablong 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 Jadi di Rawablong itu ada sebuah kayak Sebuah tempat kayak kampakan yang Gue sering beli bumper disitu karena kondisinya masih bagus-bagus Supar Dia kayak dapet limpaan asuransi gitu deh Oh Oh ini Tiger lo nih ya? Ini Tiger gue Tuh Jadi seperti itu ternyata Nah kalo pelang Kalo pelang Zaman dulu Yang murah banget sekarang mahal Kalo Brabus ga termasuk ya? Karena Brabus juga zaman dulunya udah tergolong Mahal BBS BBSRS ya? BBSRSI ya Gila lo ngemau orang kalo itu pake BBS Bener cuy bahkan Gue denger dari cerita tukang-tukang pelek ya Iya Dia jual bangsa sejuta Gak ada yang mau Gak ada yang mau Bebek Tapi terlalu kuno Iya gila Tapi dileburin Sekarang Dikumpulin dileburin Sekarang BBSRS Asli Jerman Apalagi yang 17 Aduh Aduh Udah pala 3 Pala 3 Pala 3 sekarang 30an Yang 17 Iya 17 Buset Pala 3 cuy Serem ya? Gila Gila Oh yang dulu murah Sekarang Maha Recaro juga Oh eh Recaro gimana Recaro? Recaro Gue dulu sempet beli Recaro di Grand Civic gue tuh Recaro gue sempet beli harganya 800 ribu Pak Anjing LX LX jaring LX jaring LX jaring 800 ribu dulu Sekarang minimal aja 8 juta sih 8 juta sekarang Terus gue Terus gue 800 ribu 8 juta Oke Kalau Recaro SE sekarang berapa duit? Apa? Recaro SE SE diatas ceban sih? Alhamdulillah Gue masih nyempat tuh Pak Ada? Ada Gue beli 3 juta setengah Oh iya Berapa itu? 2004 atau 2005 ya Gue sempet naik Honda City Ini kalau menurut pendapat pribadi gue ya Honda City tuh buat gue jok Standarnya gak enak banget Karena ini lo kayak ditonjok City berapa ya? City Type Z Oh Type Z Di sini lo kayak di Buat gue di sini lo kayak ditonjok gitu Ada jendolannya gitu ya Iya Jadi udah lah gue cari-cari jok Dapatlah si Recaro itu 3,5 juta Pasangin udah Iya Sampai sekarang masih gue simpen He Itu Kalau emang sekarang harganya tadi berapa diatas ceban? Uhhh Gila Mayan deh Jadi segitu aja Kita apa namanya nostalgia tahun 90an Sama Juju Margono di sini Ya sekarang pun masih Apa namanya masih aktif di otomotifan Ini kan tayang siang nih Sabtu siang Nah nanti jam 1 ada ngobrol-ngobrol Di mana? Di Jakarta meet up Jadi hari ini Video ditayang Jam 11 eh jam 1 siang ya Kalian ngobrol di Jakarta meet up Gue juga ada dari pagi nih hari ini Gitu Ya Persikutan dunia abiju Makasih juga ya Thank you banget lar Itulah kita nostalgia bersama Juju Margono Ya Disclaimer Oke disclaimer sedikit Ehm Umur gue sekarang 32 tahun ya Gak Gak Thank you Gue aja 36 lo Terima kasih udah tonton sekutu-sekutu kali ini Ini adalah jam nostalgia mungkin lo yang tahun 90an juga Perasakan seperti yang jujur rasakan Wah iya iya gua tau nih gua tau nih Kita nostalgia di video ini ya Jadi sekali lagi terima kasih yang udah nonton sekutu-sekutu kali ini Jangan lupa like subscribe dan Comment share konten yang di temen-temen lo Sampai jumpa di sekutu-sekutu-sekutu minggu depan Gulit main barut gue Gulit main barut gue Kalo kema jumlah anak Ayu pebel lagi Gulit Gulit Boooosss Harusnya gua copot nih Gila Tak nge rapper nih kodo Yoi kodos Terima kasih telah menonton!